Saya akan mengandalkan diri, nama saya nama Narsa Petani Petani Padi Saya akan nyoba mau mengolah pupuk ini, Alhamdulillah kemaman datang sini mengasih tau akan mengadakan praktek pupuk Menanam padi semenjak tahun 86 sampai sekarang saya masih berjuang di pesawahan Margot ini, pesawahan AL Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Wah, lagi ngoret ya kayaknya Alhamdulillah saya ada rencana mau menyebarkan jakabak ke sawah Bapak Apakah tertarik pupuk organik Pak? Ya tertarik dikenakan orang petani ini harus pupuk sih yang menerima pupuk pokoknya yang bagus pupuk Nah kalau pupuknya bagus jelas bagus padi kan gitu dia membutuhkan memang petani memang membutuhkan pupuk kalau yang bagus pupuknya dia pasti tertarik Nah ini untuk jakabak ini ini dari Jawa untuk proses pembuatannya ini waktu tahun 2019 Aba Junaidi Syahid ceritanya awalnya membuat pupuk organik cair dari air cucian beras kemudian setelah dipermentasi beberapa hari muncul jamur Pak nah muncul jamur nah dari situ dicoba itu pada tanaman terong sama Aba Junaidi Syahid Alhamdulillah terongnya bagus waktu itu nah saya dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023 juga sudah mencoba di sana di Lububaka Parang Jermin Pesawaran Alhamdulillah juga bagus Pak untuk tanaman timun kalau untuk saya tanaman timun saya Alhamdulillah untuk yang terakhir ini juga untuk timun Mira F1 Alhamdulillah sampai 100 hari Pak umur tanamannya sampai 100 hari itu panen tiap hari untuk tanaman timun nah untuk tanaman tomat juga sudah dicoba di Bukit Sendana di VT sana di Kecamatan Wairatai itu bagus juga untuk tomat Alhamdulillah hari ini sudah usianya 54 HST tanaman tomat itu bagus nah maksud saya setelah melihat hasil-hasil yang sudah kami coba di sana saya mau coba ke tanaman padi walaupun di daerah Jawa sana di daerah lain di daerah Lampung Timur juga sudah banyak yang menggunakan ke tanaman padi tapi kita memang belum pernah mencoba ke tanaman padi nah maksud saya kalau misalkan Bapak ini tertarik kita akan coba untuk tanaman padi bagaimana ya tertarik oke oke ya sudah kita coba untuk membuatnya Bapaknya supaya Bapak nanti punya di periode berikutnya karena untuk saat ini memang saya bawa Jakabak tapi untuk periode berikutnya kan kalau misalkan nanti hasilnya bagus Bapak akan memperbanyaknya oke Pak kita langsung ke proses pembuatannya Pak ya oke teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan ini Bapak Narsa Pak ya ya nah kami disini akan berbagi ke teman-teman semua kami akan mempraktekan cara membuat pupuk bionuklir yang mana pembuatan pupuk bionuklir ini adalah perpaduan antara pupuk sintetis dengan pupuk organik Bapak ya 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 nah untuk pupuk organiknya saya bawa pupuk jakabak atau jamur keberuntungan abadi yang ditemukan oleh Abad Junedi Sahid nah untuk jamurnya seperti ini Bapak ya nah untuk bahan-bahannya nanti kita akan membuat bionuklir dengan pupuk organik jakabak ini dicampur dengan pupuk sintetis nah karena tanaman Bapak ini untuk saat ini masih fase vegetatif maka kita akan membuat pupuk bionuklirnya ini untuk fase vegetatif Bapak ya untuk pertumbuhan nah kecuali nanti kalau sudah berbuah nanti kita ganti dengan pupuk pembuahan nah untuk saat ini kita membuat pupuknya ini untuk fase pertumbuhan dulu untuk vegetatif nah untuk vegetatif ini kita masih membutuhkan pembesaran batang Bapak ya terus untuk akarnya juga pertumbuhan akarnya perlu kita pacu dengan unsur pospat nah untuk bahannya kita sudah siapkan SP36 sebagai unsur pospatnya dan urea sedikit sebagai nitrogennya Bapak ya nah selain itu kita juga akan tambahkan dengan gula merah Bapak ya gula merah ini fungsinya untuk energi dari mikroba yang akan kita fermentasi disini nah untuk airnya kita menggunakan air kelapa tapi air kelapa ini sudah saya tambahkan dengan trichoderma untuk mencegah jamur Bapak nah ini trichoderma dan jakabat ini akan kita gabungkan disini bersama pupuk sintetis nah untuk airnya ini saya ingatkan ke teman-teman dan kepada Bapak Narsa juga untuk bahan yang seperti ini bisa menggunakan air cucian beras Bapak ya atau air kelapa nah kalau pakai air biasa juga sebetulnya bisa cuma kualitasnya kan berbeda dengan air kelapa atau air cucian beras jadi kalau misalkan mau membuat usahakan menggunakan air kelapa kalau pengen joss nah kita juga menambahkan ini JPT Gibro tapi JPT Gibro ini sudah kita perbanyak juga dengan cairan jakabat ini jadi ini tadinya rendaman air jakabat yang sudah kita tambah dengan Gibro dan ini kita akan tambahkan untuk membuat pupuk 5 liter Bapak ya jadi ini dengan ini nanti kita gabung semua dijadikan pupuk cair untuk perangsang akar pembesar batang juga juga nanti supaya ini tumbuh buahnya ini rata kalau menggunakan pupuk seperti ini dan ini kita fermentasinya karena ini sudah jadi sudah kita fermentasi ini seminggu juga bisa digunakan nanti ke depan kalau membuat dari awal misalkan air kelapa awal tanpa trichoderma ini 21 hari fermentasinya Bapak tapi jangan khawatir ini karena sudah kita fermentasi di rumah ini air kelapa sudah di fermentasi bersama trichoderma ini seminggu lagi nanti bisa digunakan Bapak ya oke teman-teman saksikan terus videonya kami akan praktekkan cara pembuatannya teman-teman ya selamat menyaksikan karena gula merahnya perlu diiris maka Bapak Narza kita iris dulu gula merahnya nah gula merah ini bisa diganti dengan gula pasir sebetulnya ataupun dengan molase Bapak ya nah teman-teman untuk langkah pertama kita siapkan dulu gula merahnya teman-teman ya karena gula merah ini perlu kita iris maka kita iris dulu gula merahnya teman-teman gula merahnya langsung ke jirigen saja masuk ke sini ya kita masukkan saja ke jirigen pelan-pelan saja nah seperti itu untuk gula merahnya juga sekali lagi admin tidak paksakan untuk gula merah bisa menggunakan gula pasir atau dengan molase teman-teman ya ya nah Bapak untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita masukkan ini SP36 1,5 kg untuk ukuran 5 liter Bapak ya nah teman-teman bagi siapa saja yang mau praktek untuk ukurannya SP36 nya 1,5 kg teman-teman ya per 5 liter teman-teman kita tambahkan dengan urea 1,4 kg teman-teman nah untuk pakai ukuran aqua itu kita masukkan dulu 1 gelas Bapak nah kita masukkan 1 gelas urea teman-teman ya nah sekarang tambahkan lagi 1 genggam Pak soalnya biar 1,4 kg untuk ureanya 1 genggam saja ya nah sudah cukup ini untuk masukkan juga untuk teman-teman kalau misalkan mau membuat seperti ini tambahkan dengan ZPT nah karena kita sudah punya ZPT sebelumnya kita menggunakan ZPT dari sini ini Gibro yang dicampur dengan air Jakaba nah kita akan gunakan 1 botol ini teman-teman nah kalau teman-teman beli ZPT dari toko kalau yang cair gunakan 500 ml teman-teman ya kalau pakai Gibro misalkan teman-teman gunakan 2 saset atau 3 saset Gibro teman-teman ya per 5 liter pupuk cair nah Bapak sekarang Bapak lihat itu jamur Jakabaknya di plastik nah ini sekedar informasi juga siapa tahu saja ada yang baru menyaksikan channel ini seperti inilah jamur Jakabak nah Bapak Bapak gunakan separuhnya nah untuk sebagiannya nanti ini kita perbanyak dulu Jakabaknya untuk yang dimasukkan ke sini sebagiannya saja separuhnya saja nah itu nanti untuk yang sebagiannya nanti kita perbanyak dengan air cucian beras Bapak ya karena ini bisa diperbanyak dengan ditambahkan air cucian beras nah teman-teman bagi siapa saja yang mau membuat ini kalau punya air kelapa manfaatkan karena hasilnya mantap walaupun gratisan ya air kelapa itu biasanya kan limbah teman-teman nah ini bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai pupuk penyubur tanaman teman-teman nah seperti ini caranya untuk pembuatan bionuklir fase vegetatif teman-teman nah untuk pupuk kimianya bisa diganti dengan ultradap atau dengan NPK 16 Bapak ya kalau untuk prakteknya nanti misalkan Bapak mau membuat di periode berikutnya Bapak ya nah untuk saat ini untuk sementara kita hanya menggunakan SP36 dengan urea yang fungsinya menyuburkan daun membesarkan batang dan mengokokkan akar nah teman-teman ini untuk selanjutnya kita kocok nah dikocok dulu sebentar nah selanjutnya dibuka dibuka nah ini Bapak nanti ini fermentasi selama satu minggu ke depan ini ini jangan ditutup rapat Bapak ya karena Jakaba masih membutuhkan udara kita tutup saja seperti ini tapi tidak terlalu kencang supaya udara tetap masuk kalau bisa nanti ditutup pakai kain aja Bapak ya diikat pakai kain supaya udara tetap masuk tapi ini simpan di tempat teduh tidak terkena sinar matahari langsung ini Bapak tinggal fermentasi selama satu minggu ke depan ini sudah bisa digunakan ini untuk menyemprotkan ini ukuran dosisnya ukuran berapa kira-kira saya akan meraktaikan masalah untuk penyemprotan dalam per tank untuk aplikasinya ini kalau saya biasanya menggunakan satu gelas Bapak satu gelas ini per tanki saya menggunakan tanki yang ukuran tank solo itu 16 liter saya gunakan dari sini satu gelas per tanki tapi kalau untuk penyepraian pupuk seperti ini usahakan di pagi hari Bapak ya sekitar jam 8 jam 9 di pagi hari supaya ketika setomata itu terbuka kita memberikan nutrisi jadi pas dan usahakan diseprenya basah merata karena ini bukan insektisida ya kalau misalkan insektisida kan nyeprenya ini jauh ya tapi kalau ini basah Pak Bapak Narsa terima kasih sudah mau praktek dan apesiasinya sudah mau mencoba jakabak pada tanaman sawah ini insya Allah nanti saya 15 hari atau 1 bulan ke depan saya akan datang lagi ke sini untuk mengecek perkembangan sawah Bapak dan ini saya pesankan nanti ini Bapak perbanyak ini Bapak taruh di ember yang besar kalau ada mah ini nanti tinggal ditambah dengan air cucian beras air cucian beras kemudian ditutup dengan kain insya Allah nanti 1 bulan atau 15 hari ke depannya jamur ini akan banyak terima kasih saya dikasih informasi dan dikasih petunjuk oleh Bapak Maman yang dari Lebubaka mudah-mudahan berhasil mudah-mudahan bagus padik saya ini kan akan nyoba dulu ya mudah-mudahan sampai tercapai oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video kami ini bagi teman-teman yang mungkin mau praktek di rumah cara membuat bionuklir ukurannya seperti tadi kalau kita membuat 5 liter SP36 1,5 kuryanya 1,4 JVT 500 ml atau pakai Gibro 2 saset teman-teman ya dan gula merah 1 biji seperti tadi oke teman-teman untuk pertanyaan silahkan tulis di komentar misalkan teman-teman mungkin nanti mau bertanya kalau misalkan 10 liter atau berapa gitu silahkan tulis di kolom komentar oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video kami saya Maman Adeja Channel dan ini saya namanya Narsa kami akhiri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau Sampai jumpa